Intro Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Omar. Bercerita tentang seorang pemuda Palestina yang harus mendapat banyak cobaan di dalam hidupnya. Kalian harus menonton film ini sampai akhir agar kalian bisa berkomentar apakah cerita filmnya sesuai dengan apa yang terjadi di antara dua negara tersebut. Oke tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Omar yang saat itu sedang mengawasi sekitar. Ternyata Omar berniat untuk naik ke atas tembok pemisah antara wilayah Israel dengan Palestina. Namun saat Omar berada di atas, ia sempat ketahuan dan ditembak. Untungnya tembakan itu tidak mengenainya dan Omar pun segera bergegas kabur. Setelah berhasil lolos, rupanya Omar ini ingin mendatangi rumah milik salah satu sahabatnya yang bernama Torik. Diketahui Torik adalah ketua kelompok kecil yang sering melawan Jionis Israel. Di sana juga ada teman Omar yang bernama Amjad ini orangnya. Ternyata mereka bertiga sudah dari kecil bersahabat sehingga mereka terlihat begitu tampak akrab. Tak lama, datang adiknya Torik yang bernama Nadia menyuguhkan minuman. Omar dan Nadia saling mencuri pandang karena keduanya sama-sama saling jatuh hati. Setelah itu, Torik mengajak Omar dan Amjad untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata mereka bertiga pergi ke sebuah kebun untuk berlatih menembak. Terlihat dari ketiganya, Amjad adalah orang yang cukup ahli dalam menembak jarak jauh. Ketika beristirahat, akhirnya terungkap kalau ketiga pemuda ini sedang merencanakan penyerangan kepada tentara Israel. Malam harinya memperlihatkan Omar dan Amjad yang sedang berjalan-jalan. Di sini Amjad bercerita kalau dirinya menyukai Nadia adiknya Torik. Bahkan Amjad juga yakin kalau Nadia pasti menyimpan rasa kepada Amjad. Mendengar hal itu, Omar menyarankan agar Amjad melupakan Nadia karena kalau ketahuan oleh Torik bisa saja Torik marah kepada Amjad. Padahal kita tahu kalau Omar juga menyukai Nadia. Kesokan harinya terlihat Omar yang sedang bekerja sebagai tukang pembuat roti. Setelah selesai bekerja, Omar kembali menaiki tembok pembatas untuk menemui Nadia. Ternyata kali ini Omar mendatangi Nadia di tempat kerja Nadia karena setiap Sabtu dan Minggu Nadia ikut bekerja sebagai penjahit. Kemudian Omar diam-diam menyuruh Nadia untuk keluar sebentar. Di sini Omar bertanya apakah Nadia menyukai Amjad. Nadia mengatakan kalau ia hanya jatuh hati kepada Omar. Terungkah fakta kalau Omar dan Nadia sudah lama mempunyai hubungan dan mereka sengaja merahasiakan hubungan tersebut. Setelah itu Omar pun kembali pulang dengan menaiki tembok pembatas lagi. Namun untuk kali ini Omar harus ketahuan oleh tentara Israel dan langsung menyergap Omar. Pada akhirnya Omar tertangkap dan ditanyai kenapa Omar menaiki tembok pembatas. Omar menjawab kalau ia baru saja menemui pacarnya. Mendengar hal itu Omar malah dikerjai oleh ketiga tentara tersebut dengan disuruh naik ke atas batu. Hingga Omar yang sadar kalau ia sedang dipermainkan ia pun segera mendekat dan menantang mereka berkelahi namun tiba-tiba. Dua hari kemudian memperlihatkan Omar, Amjad dan Torik yang sedang berkumpul. Di sini Omar bertanya kapan mereka akan menyerang tentara Israel karena setiap harinya Israel terus saja mencaplok wilayah Palestina. Omar juga menyarankan agar mereka bertiga melakukan aksi pada malam ini. Setelah cukup lama berpikir, Torik yang dianggap sebagai pemimpin akhirnya menyetujui saran dari Omar. Lalu Torik pun mulai mengatur strategi yang akan mereka lakukan nanti. Singkat cerita, Omar ditugaskan untuk mencuri mobil. Lalu setelah itu Omar menjemput Amjad dan Torik di sebuah tempat. Kemudian mereka bertiga pergi ke atas bukit untuk menghabisi tentara Israel yang kemarin menghajar Omar. Setibanya di sana, Torik menyuruh Amjad menembak karena Amjad memiliki keterampilan yang baik dalam menembak dari jarak jauh. Awalnya Amjad menolak dan malah menyuruh Omar saja yang menembaknya. Akan tetapi, Torik tetap menyuruh Amjad karena mereka sudah memiliki tugas masing-masing. Pada akhirnya, Amjad pun berhasil menghabisi satu tentara Jionis itu lalu mereka bergegas kabur. Kemudian, Omar ditugaskan untuk menghilangkan barang bukti dengan membakar senjata dan juga mobil yang telah Omar curi sebelumnya. Beberapa hari setelah itu, Omar pergi mendatangi rumah Torik. Setibanya di sana, Omar bertemu dengan Nadia dan kebetulan Torik sedang tidak ada di rumah. Pada akhirnya, Omar dan Nadia menyempatkan untuk mengobrol di samping. Di sini, Omar mengatakan kalau dalam beberapa waktu ke depan, Omar akan memberanikan diri untuk melamar Nadia. Mendengar hal itu, tentu Nadia senang karena Nadia memang begitu menyukai Omar. Siang harinya, Omar berkumpul dengan Torik dan juga Amjad di sebuah rumah makan. Di sini, Amjad bercerita kalau tadi pagi, ia sudah memberitahu anggota yang lain mengenai aksi keren mereka dalam menghabisi tentara Israel. Mendengar hal itu, Torik mencoba menegur karena Amjad tidak seharusnya menceritakan ke yang lain walaupun mereka juga sama-sama pejuang Palestina. Tak lama setelah itu, tiba-tiba mereka bertiga disergap oleh para polisi Israel sampai terjadi aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, Omar dan kedua temannya berpencar supaya para polisi Israel sulit menangkap mereka. Namun sayang, pada akhirnya Omar pun harus tertangkap dengan cara ditembak kakinya. Setelah itu, Omar dibawa ke kantor polisi lalu dihajar habis-habisan. Di sini, Omar dipaksa untuk mengaku kalau Omar dan dua temannya sudah menembak tentara Israel. Akan tetapi, Omar memilih bungkam karena Omar yakin pihak Israel tidak mempunyai bukti yang kuat sehingga Omar pasti akan dibebaskan dalam dua bulan. Setelah satu minggu disiksa, Omar dimasukkan ke dalam sel gelap selama tiga minggu. Hingga tepat pada satu bulan, Omar pun dikeluarkan dari sel gelap dan boleh ke lapangan penjara. Di sini, Omar berhati-hati karena Omar tahu banyak sekali mata-mata Israel yang suka menyamar menjadi napi. Beberapa hari kemudian, saat waktu dimakan siang, Omar dihampiri oleh seorang pria bernama Hassan. Hassan mengaku kalau dirinya adalah Brigade Al-Aqso atau Pembela Masjid Al-Aqso. Kemudian, Hassan menasehati Omar agar Omar terus berhati-hati karena di dalam penjara ini banyak sekali mata-mata Israel. Lalu Hassan bertanya berapa tahunkah Omar akan mendekam di penjara ini. Omar menjawab kalau ia tidak akan pernah mengaku atas perbuatannya sehingga Omar pasti akan segera dibebaskan. Setelah beres makan siang, Omar langsung dibawa ke ruangan introgasi. Ternyata yang akan mengintrogasi Omar sekarang adalah Hassan. Artinya tadi Hassan hanya sedang berpura-pura menjadi napi untuk menjebak Omar. Sekarang, Omar benar-benar dinyatakan bersalah karena Hassan sudah merekam percakapan saat Omar mengatakan kalau ia tidak akan pernah mengaku. Secara tidak langsung, Omar sudah menunjukkan kalau dia memang bersalah tapi Omar tidak akan pernah mengaku. Kemudian, Hassan menawari Omar untuk bekerja sama agar Omar mau menjadi mata-mata pihak Israel. Mendengar hal itu, Omar dengan tegas mengatakan tidak. Kesokan harinya, Omar didatangi oleh pengacaranya. Di sini, si pengacara mengatakan kalau dalam perbincangan Omar dengan Hassan kemarin, itu adalah bentuk pengakuan kalau Omar memang bersalah. Oleh karenanya, Omar akan dihukum penjara selama 90 tahun. Mendengar hal itu, tentu Omar kaget dan bertanya apa yang harus Omar lakukan. Si pengacara menjawab kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Satu minggu kemudian, Omar dimasukkan lagi ke ruangan introgasi oleh Hassan. Di sini, Hassan kembali membujuk Omar agar Omar mau bekerja sama dengan pihak Israel. Namun, Omar terus saja menolak bahkan ia rela mati di dalam penjara daripada harus menjadi seorang pengkhianat. Hingga saat Hassan mengancam akan menghabisi Nadia, saat itulah hati Omar mulai goyah. Pada akhirnya, Omar bertanya kalau ia menjadi mata-mata Israel apa yang harus ia kerjakan. Hassan menjawab kalau ia menginginkan Torik, kakaknya Nadia. Rupanya pihak Israel tahu kalau Torik adalah pemimpin kecil yang suka menentang Israel. Singkat cerita, Omar dibebaskan dan diberi waktu untuk menjebak Torik. Namun, hal yang pertama Omar lakukan ternyata mendatangi Nadia. Nadia yang melihat Omar, ia pun begitu kaget dan bertanya bagaimana Omar bisa bebas hanya dalam waktu dua bulan. Omar berbohong dengan mengatakan kalau ia tidak terbukti bersalah. Kemudian, Omar bertanya kepada Nadia di manakah keberadaan Torik kakaknya sekarang. Nadia menjawab kalau Torik seringkali datang dan menghilang semenjak Omar masuk ke dalam penjara. Lalu, Omar berpesan kepada Nadia agar Nadia menyampaikan kepada Torik kalau Omar akan menunggu di telepon umum pada jam 12 siang setiap hari. Dua hari setelah itu, saat Omar menunggu di telepon umum tepat jam 12 siang, tiba-tiba telepon itu berdering. Ketika diangkat, ternyata yang menelpon adalah Torik. Di sini, Torik meminta Omar agar mendatanginya di sebuah tempat rahasia. Singkat waktu, akhirnya Omar kembali bertemu dengan Torik dan juga Amjad. Omar ternyata langsung mengatakan kalau ia bisa bebas karena dirinya sudah bersedia menjadi mata-mata Israel untuk menangkap Torik. Dan orang yang menyuruhnya adalah Hasan si ketua polisi Israel. Artinya, Omar hanya sedang menipu Hasan agar Omar bisa terbebas dari penjara. Kemudian, Amjad meminta maaf, andai saja dulu ia tidak memberi tahu aksi mereka kepada anggota lain, pasti mereka tidak mungkin diburu. Setelah itu, Torik mengajak kedua temannya untuk menjebak Hasan si ketua polisi Israel di suatu tempat dan mereka nantinya akan menghabisi Hasan. Ketika keluar dari sana, Omar mengatakan kalau dirinya akan segera meminang Nadia. Mendengar hal itu, Torik tidak mempermasalahkannya, namun Torik meminta agar Omar fokus dulu terhadap misi penjebakan mereka. Kesokan harinya, Omar menemui Nadia di suatu tempat. Omar mengatakan kalau sebentar lagi ia akan menikahi Nadia. Bahkan, Omar juga sudah membicarakan hal itu kepada Torik. Nadia yang mendengarnya begitu senang dan ia juga tidak sabar untuk dinikahi Omar. Kemudian, Nadia memberikan sebuah topi kupluk kepada Omar sambil mengatakan kalau topi kupluk itu adalah buatan Nadia sendiri. Singkat cerita, Omar dihubungi oleh Hasan si ketua polisi Israel. Di sini, Hasan mengatakan kalau waktu yang ia berikan kepada Omar untuk menjebak Torik sudah habis. Omar pun menjawab kalau ia masih berusaha untuk menjebak Torik dan Omar meminta lagi waktu kepada Hasan. Omar sengaja mengelur waktu karena sebenarnya Hasanlah yang akan ia jebak. Beberapa hari kemudian, terlihat para polisi Israel datang ke rumah Omar untuk menangkapnya karena Omar tidak ada kabar. Dengan cepat, Omar pun melarikan diri dan terjadilah kejar-kejaran. Pada akhirnya, Omar berhasil mengelabui para polisi tersebut. Setelah itu, Omar berniat mendatangi Nadia. Namun, Omar dibuat kaget karena di sana sudah ada amjad yang sedang asik berbincang dengan Nadia. Melihat hal itu, Omar pun langsung menaruh curiga apakah amjad dan Nadia mempunyai hubungan. Siang harinya, saat Nadia akan pulang, Omar mengajak Nadia untuk mengobrol sebentar. Di sini, Omar bertanya apakah Nadia mempunyai hubungan dengan amjad. Nadia mengatakan kalau ia hanya menganggap amjad sebagai kakaknya sendiri. Lagi pula, tadi amjad hanya kebetulan lewat dan menyapa Nadia. Mendengar hal itu, Omar pun akhirnya lega dengan jawaban tersebut. Di tengah perbincangan, tampak ada seorang pria yang mencurigakan sehingga dengan cepat Omar menangkap orang tersebut. Ternyata, orang itu adalah seorang pengkhianat yang bekerja menjadi mata-mata Israel. Torik akhirnya tahu kalau orang inilah yang sudah mengadu kepada polisi Israel mengenai aksi mereka dulu. Akan tetapi, orang itu membantah karena dirinya baru beberapa hari menjadi mata-mata Israel. Namun tentunya, Torik tidak percaya dengan omongan orang tersebut. Ketika di luar, Torik mengatakan kepada Omar kalau misi penjembakan Hasan si ketua polisi Israel akan segera dilakukan. Apabila mereka berhasil, maka Torik akan membiarkan Omar untuk menikahi Nadia adiknya. Mendengar hal itu, tentu Omar begitu senang dan sudah tidak sabar melakukan aksi penjembakan. Kemudian, Torik memberi tahu kalau Amjad juga sempat ingin menikahi Nadia, tapi Torik lebih condong kepada Omar. Apalagi, Torik tahu kalau Nadia hanya menyukai Omar. Setelah itu, Omar menghubungi Hasan si ketua polisi Israel dan mengajak Hasan untuk bertemu di sebuah restoran kecil pada besok hari. Hal itu Omar lakukan karena di restoran tersebutlah mereka akan menyergap Hasan. Singkat waktu, Omar, Torik, dan Amjad sudah bersiap di dalam restoran. Sementara anggotanya yang lain juga sudah bersiap dengan persenjataan. Namun, tak lama setelah itu yang datang malah sekompi tentara Israel. Alhasil, misi penyergapan tersebut gagal dan sekarang malah Omar yang harus tertangkap. Di sini, Omar akhirnya kembali disiksa oleh Hasan karena Hasan sudah tahu mengenai rencana Omar. Artinya, sudah ada lagi orang yang berhianat dengan membongkar rencana mereka. Setelah mendekam di dalam penjara selama beberapa bulan, akhirnya Omar mendatangi Hasan dan ia bersedia kembali menjadi mata-mata Israel. Namun sayangnya, Hasan menolak permintaan tersebut. Beberapa bulan kemudian, Hasan yang tak kunjung bisa menangkap Torik, akhirnya ia pun mau menjadikan Omar lagi sebagai mata-matanya. Kali ini, Hasan akan memasangkan alat pelacak di kaki Omar agar Omar selalu terpantau olehnya. Setelah dibebaskan, Omar langsung mendatangi Nadia. Namun ternyata, Nadia sekarang tampak kesal kepada Omar karena semua orang menganggap kalau Omar adalah seorang pengkhianat. Nadia juga marah kepada Omar karena selama Omar di dalam penjara, Omar sama sekali tidak pernah membalas suratnya. Kesokan harinya, Omar dibuat sakit hati saat melihat Amjad mendatangi Nadia. Bahkan Nadia dan Amjad saling tukar-menukar surat. Siang harinya, memperlihatkan Omar yang sedang berjalan berdua dengan Amjad. Di sini, Omar langsung memaksa Amjad untuk mengaku apakah Amjad yang sudah membocorkan penyergapan yang gagal waktu itu. Amjad yang takut, ia pun akhirnya mengaku kalau dialah yang sudah membocorkannya. Amjad melakukan hal tersebut karena Amjad sangat mencintai Nadia dan ia tidak mau kalau sampai Omar menikahinya. Kemudian, Amjad juga mengatakan kalau ia sudah menghamili Nadia. Menengar hal itu, Omar yang kecewa tentu langsung berniat menghabisi Amjad. Hingga Omar sadar kalau jabang bayi di dalam kandungan Nadia tidak bersalah dan harus mempunyai ayah. Pada akhirnya, Omar dengan berat hati mau membiarkan Amjad hidup. Setelah itu, Omar dan Amjad mendatangi Tori. Namun, tiba-tiba Tori menyerang Omar karena Tori menyangka kalau Omar adalah seorang pengkhianat yang sudah mengadukan misi penyergapan waktu itu. Di sini, Omar pun mengatakan kalau Amjadlah yang sudah mengadu kepada pihak Israel. Menengar hal tersebut, Tori langsung murka kepada Amjad. Tapi, Omar mencoba menenangkan Tori karena Amjad akan menjadi ayah dari bayi yang dikandung Nadia. Tori yang ternyata tidak bisa menerima hal itu langsung berniat menghabisi Amjad. Bahkan, Tori mengeluarkan pistol. Tapi sayangnya, dalam insiden ini malah Tori sendiri yang tertembak hingga tewas. Kemudian, Omar dan Amjad akhirnya membawa jasad Tori untuk diberikan kepada Hassan, si ketua polisi Israel. Oleh karenanya, sekarang Hassan akan membebaskan Omar sesuai perjanjian yang telah mereka sepakati. Beberapa hari setelah itu, memperlihatkan Omar yang mendatangi keluarga Nadia. Ternyata saat itu, Omar sedang menemani Amjad untuk melamar Nadia agar Amjad dan Nadia bisa segera menikah. Walaupun rasanya begitu sakit, tapi Omar lebih mementingkan jabang bayi di dalam kandungan Nadia agar kelaksi bayi mempunyai ayah. Setelah itu, Omar juga memberikan sejumlah uang untuk proses lahiran karena bayi di dalam kandungan Nadia katanya akan lahir prematur. Omar hanya berpesan agar Amjad bisa menjaga Nadia dan juga jabang bayinya nanti. Beberapa bulan kemudian, jasad Torik akhirnya ditemukan dan akan segera dimakamkan. Torik dianggap sebagai pejuang Palestina yang sudah melawan kelompok Israel. Sementara semua orang menyangka kalau yang menghabisi Torik adalah kelompok Israel yang padahal Amjad. Satu minggu setelah itu, Omar tiba-tiba dihampiri oleh ketua kelompok pejuang Palestina bernama Musen Ali. Di sini, Musen Ali sempat menaruh curiga kepada Omar dan juga Amjad atas kematian Torik. Namun untungnya, Omar dapat meyakinkan Musen Ali kalau ia dan Amjad tidak tahu apa-apa mengenai kematian Torik. Tiga tahun kemudian, saat Omar sedang bekerja, tiba-tiba ia didatangi lagi oleh Husen si ketua polisi Israel. Di sini, Husen meminta Omar untuk mau menjebak Musen Ali, yaitu pemimpin pejuang Palestina. Apabila Omar tidak mau, maka Husen akan membeberkan kalau Omar dan Amjad lah yang dulu menghabisi Torik. Setelah itu, Omar pergi mendatangi rumah Amjad untuk memberi tahu perihal apa yang diminta oleh Husen si ketua polisi Israel. Namun, sesampainya di sana, Omar hanya bertemu dengan Nadia yang sekarang sudah mempunyai dua anak. Nadia mengatakan kalau Amjad sebentar lagi juga akan pulang. Sambil menunggu Amjad, mereka berdua saling bertanya kabar karena sudah tiga tahun ini mereka tidak pernah bertemu. Di dalam obrolan tersebut, akhirnya semuanya terungkap kalau Amjad telah berbohong mengenai Nadia yang hamil di luar nikah. Hal itu Amjad lakukan hanya karena ia ingin menikung Nadia. Bahkan ketika Omar dulu di dalam penjara, Amjad juga tidak pernah mengirimkan surat kepada Omar padahal Nadia selalu menitipkannya kepada Amjad. Ditambah, Amjad juga lah yang sudah menebar fitnah mengenai Omar yang katanya seorang pengkhianat. Nadia juga mengungkapkan kalau saat dulu ia dilamar Amjad, sebenarnya Nadia masih sangat mencintai Omar. Namun, Nadia menganggap kalau Omar sudah tidak cinta lagi dan ia pun terpaksa menerima lamaran Amjad. Mendengar semua itu seketika Omar naik darah dan bergegas pergi meninggalkan Nadia. Ternyata Omar mendatangi Hussein dan di sini Omar mengatakan kalau yang sudah menghabisi tentara Israel waktu dulu bukanlah Torik, melainkan Amjad. Untuk itu, Omar akan menghabisi Amjad dengan tangannya sendiri asalkan Hussein tidak mengincar Musen Ali, si ketua pejuang Palestina. Menengar hal itu, Hussein setuju bahkan ia akan meminjamkan pistolnya kepada Omar. Ketika Omar sedang mencoba pistol tersebut, ternyata Omar lebih memilih menghabisi Hussein serta anak buahnya. Di akhir film, memperlihatkan Omar yang sedang mendatangi Hussein Ali dan menceritakan semuanya mengenai Amjad. Omar meminta Hussein Ali untuk tidak berbuat apa-apa karena dirinya lah yang akan menghabisi Amjad. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Braimovie. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.